Oke, saya Pedro Unique Instalasi saya Yang menggunakan Bok Es Krim Ini usianya Sekitar 2 tahun Nah, kemudian Apa saja yang muncul Kendala-kendala Apabila kita menggunakan Instalasi menggunakan Bok ini Oke, yang pertama Untuk Bok Kemarin, ini saya chat Tujuannya apa Selain agar tidak terlalu Transparan Juga agar lebih awet Agar lebih awet Dan sepertinya ini lebih Terbukti lebih awet Tapi walaupun demikian Ternyata dalam 2 tahun ini Ternyata tidak Tidak 100% awet Coba kita lihat Ini yang sama ya Dengan yang lain ini Nah, ternyata Bok Bekas es krim ini Tidak bisa bertahan lama Apalagi Kita Letakkan di tempat yang Suhunya terlalu panas Nah, coba kita lihat Nah, ini Rapuh Jadi setelah 2 tahun ini Rapuh Nah, seperti ini Jadi saya Gini saja Sudah pecah Sudah pecah Rapuh Jadi kalau Anda mungkin Memiliki Rencana Usaha jangka panjang Kayaknya Tidak pas Kalau kita menggunakan Ini Ya Bok es krim Seperti ini Nah, kemudian Jadi walaupun di cat Ternyata juga Seperti ini ya Jadi masih tetap Kurang Kurang Bisa bertahan lama Ya Kemudian yang kedua Yaitu Jika kita menggunakan Bok seperti ini Kemudian kita Menggunakan Outputnya Kita buat seperti ini Seperti ini Menggunakan Sembungan kran Seperti ini ya Nah, ini Akan Muncul kendala baru Yaitu Akar itu bisa masuk Kesini Jadi masuk Nah, disini Masuk sini Aduh Nah, sini Masuk sini Itu akan Sangat Bentar Tak buang Itu akan Sangat Sangat Mungkin Sekali Dan Kemungkinan Besar ya Itu akar Akan masuk Kesini Kemudian Karena disini Bentuknya Itu tidak Tidak Besar semua Tapi disini Akan mengecil Kemudian Membesar lagi Nah, akar Itu cenderung Nanti akan Menyumbat disini Akar Menyumbat disini Sehingga nanti Ini akan Tersumbat Akhirnya akan Ini Atas akan Nyala terus Ini akan Tumpah nanti ya Amper Nah, itu Kendala yang kedua Seperti kemarin Saya Nanam Ini Timun Karakter akar Karakter akar Akar dari timun Itu Memanjang Banyak ya Serapu dan banyak Maka Akan Cepat sekali Menutup Lubang Tadi Ini kemarin Akar yang masuk Nah, seperti ini Jendel disini Nanti akan Berhenti di Apa Di bagian yang kecil itu Tersumbat disitu Kemarin saya Hilangkan Nah, solusinya Atau mungkin Pilihan Pilihan Terbaik Untuk tanaman Itu gunakan Tanaman Kalau seperti ini Model seperti ini Gunakan tanaman Yang akarnya Itu tidak Panjang Contohnya Yaitu seledri Kalau seledri Itu akarnya Tidak terlalu Memanjang Sehingga nanti Kalau Usianya Lama pun Ini Satu tahun Lebih ya Seledri Itu tidak akan Tidak tertutup Tidak tersumbat Oleh akar Tapi kalau ini Baru mungkin Tiga bulan Dimuncahin Tiga bulan Ini sudah Tersumbat Kemarin Jadi Itu kendala Yang kedua Nah, kemudian Yang ketiga Yaitu Lumut Kalau nanti Anda menggunakan Model seperti ini Dan tidak rapat Dan sinar matahari Bisa masuk Nanti akan Masalah seperti ini Muncul lumut Di dalam Airnya Seperti itu Ya Kendalanya itu Nah Kemudian Ada lagi Bukan dari Boknya Tapi Instalasinya Terkait dengan Selang Ya Ini saya menggunakan Selang 0,6 Ya Ini sering tersumbat Ya Sering tersumbat Ukuran sekian Itu sering tersumbat Jadi mungkin Kalau Anda tetap Menggunakan Selang seperti ini Selang PE Seperti ini Ukuran sekian Harus sering-sering Dicek Ya Harus sering-sering Dicek Jadi Bukan Bukan dari Selangnya ini Lumutnya Di dalam selang ini Tidak Tapi dari dalam Ya Bukan dari selang ini Tapi dari dalam Sini Itu akan Menyumbat Di sini Di Di Pangkal Sini Ya Itu Itu kendala Yang Ke Empat Oke Kemudian Solusinya Kalau Anda Tetap Menggunakan Seperti ini Ingin Menggunakan Seperti ini Ya Kayaknya Harus Dicek Seperti ini Akan lebih Awet Daripada Tidak Dicek Nah ini Yang kena Cet Lebih Kuat Kalau yang Tidak Kena Cet Nah Akan lebih Cepat Rapuh Apalagi Tutupnya Seperti ini Kalau tidak Dicek Saya Yakin Tidak Sampai Setahun Sudah Rapuh Nah kemudian Kalau Ini Nah Pembuangannya Ini Usahakan Pembuangannya Jangan Menggunakan Keni Seperti ini Karena nanti Ada Bagian yang Kecil Ini akan Menjadikan Biang Biang Masalahnya Jadi akan Ada akar masuk Dan Bersumbat Kemudian Yang ketiga Biar tidak Mengurangi Sumbatan Itu Kita bisa Menggunakan Saringan Seperti ini Jadi disini Diberikan Saringan Seperti ini Nah Gini Menggunakan Ini Nah kemudian Untuk yang ini Tidak usah Menggunakan Ini Tapi menggunakan Gromet Ya Gromet Jadi Seperti karet Itu Kemudian ini Tidak menggunakan Ini Tapi langsung Pipa Setengah Ini Ini Masuk Kesini Jadi Pakai Karet Itu Mungkin Nanti Saya akan Coba Praktikan Pada Video Selanjutnya Terkait Dengan Menggunakan Gromet Itu Solusinya Jadi Menggunakan Ini Jadi Nanti Biar Lebih Lama Agar Itu Akan Masuk Dan Banyak Berarti Nanti Kalau Ada Yang Tersumbat Satu Itu Bisa Masuk Yang Lain Jadi Tidak Tidak Tersumbat Sampai Tersumbat Semuanya Oke Seperti Itu Jadi Ada Empat Masalah Atau Kendala Yang Tidak Saya Alami Terkait Dengan Proses Atau Praktik Menggunakan Dak Buket Ini Alternatif Lain Apa Selain Ini Anda Anda Bisa Menggunakan Sistem Tetes Sistem Tetes Tetapi Tidak Menggunakan Seperti Ini Cukup Menggunakan Polybag Atau Kantong Backplane Atau Backplane Backplane Itu Seperti Ini Nah Seperti Itu Backplane Seperti Itu Tapi Ukurannya Agak Kecil Aja Jangan Seperti Itu Jadi Agak Kecil Aja Mungkin Diameter Berapa 18 Senti Atau Sampai 25 Senti Sekian Itu Untuk Nanam Seperti Sudah Bagus Kemudian Medianya Anda Gunakan Medianya Itu Adalah Yang Dapat Menyerap Air Banyak Misalkan Kokobit Kokobit Itu Juga Bagus Untuk Nanam Dengan Sistem Hidroponik Seperti Ini Solusinya Bisa Kita Ganti Instalasinya Tetes Kemudian Medianya Kokobit Dengan Menggunakan Bag Plain Atau Polybag Kalau Polybag Plastik Sebenarnya Tidak Bisa Tahan Lama Juga Jadi Yang Tahan Lama Itu Adalah Bag Plain Itu Ya Jadi Kalau Kita Menggunakan Ini Berarti Kita Pertimbangkan Tanaman Apa Yang Kita Tanam Oke Mungkin Itu Yang Bisa Saya Review Terkait Dengan DBS Ini Semoga Bermanfaat 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 Bermanfaat